Halo kelas 9 uji kompetensi 5 nomor 7 kita hanya akan diminta untuk menuliskan rumus luas permukaan dan volume oke kita coba lihat yang A ya jadi yang pertama adalah luas permukaan ini kita anggap sebagai benda padat itu luas permukaan itu yang pertama luas ada luas alas kemudian ditambah luas selimut tabung ya ditambah luas selimut kerucut oke luas alas alasnya adalah berbentuk luas lingkaran ya itu PR kuadrat kemudian ditambah luas selimut tabungnya adalah 2PR kemudian dikali dengan T lalu ditambah dengan luas selimut kerucut adalah PRS oke ini PR kuadrat ditambah 2PR kali T ditambah dengan PR S nya adalah bentuk ini ya ini S S ini sama dengan akar dari ini ada T nya ya akar T kuadrat ditambah dengan R kuadrat atau sebaliknya juga mulai ya jadi kita akan gantikan S ini dengan akar T kuadrat ditambah dengan R kuadrat lalu ini bisa diseterhanakan menjadi PR 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 nya keluar lalu dalam kurung ini R ditambah dengan 2T ditambah dengan akar T boleh ya R kuadrat ditambah T kuadrat sama ya nah seperti itu ini gak usah dikurung gak apa-apa lalu volume volumenya berarti dia volume tabung ditambah volume kerucut volume tabungnya adalah luas ala sekali tinggi ditambah volume kerucut adalah sepertiga dari volume tabung luas ala sekali tinggi oke ini PR kuadrat T ditambah dengan sepertiga PR kuadrat T jadi ini satu ini sepertiga ya jadi satu sepertiga atau boleh dibuat menjadi bentuk pecahan biasa jadi 4 per 3 PR kuadrat T seperti itu ya kemudian nomor yang B nomor 7B ini ada perbedaan sedikit ya jadi kita hanya tinggal menuliskan yang bawah untuk luas permukaannya ini luas selimut LS kerucut ya ditambah dengan LS tabung ditambah dengan LS kerucut jadi ada 2 LS kerucutnya boleh dituliskan menjadi 2 kali luas kerucut luas selimut kerucutnya adalah PR S ditambah dengan luas selimut tabungnya 2 PR R kali T oke 2 PR itu dalam kurung S ditambah dengan T lalu 2 PR ini boleh dituliskan menjadi akar T kuadrat ditambah R kuadrat ditambah dengan T nah seperti itu ya terus kemudian nomor yang ke yang C maksudnya ya yang C yang dibawah itu adalah bentuk bola berarti dia luas permukaannya oh ya tadi itu belum ya volume nya belum oke ini yang B volume nya belum volume nya adalah 2 kali volume kerucut ditambah dengan volume tabung ya ini 2 volume kerucutnya itu adalah seperti 3 PR kuadrat T ditambah dengan PR kuadrat T ini menjadi 2 per 3 ya 2 per 3 ditambah 1 ini kita buat 3 per 3 boleh ini 2 per 3 jadi 5 per 3 PR kuadrat T oke terus kemudian satu lagi yang nih nih luas permukanya adalah yang bawah ini setengah bola berarti kalau setengah bola itu boleh dikalikan begini ya 4 kali PR bangkat 2 ya kuadrat ya ditambah dengan selimut kerucut apa tadi selimut kerucut PR S oke ini jadi 2 PR kuadrat ditambah dengan PR akar T kuadrat ditambah dengan R kuadrat lalu kita keluarkan PR dalam kurung ini R 2R ditambah dengan akar T kuadrat ditambah dengan R kuadrat lalu volume ya volumenya adalah setengah volume bola itu 4 per 3 PR pangkat 3 kemudian ditambah dengan volume kerucut terus 1 per 3 PR kuadrat T oke coret coret 2 ya ini jadi kita akan tuliskan ini 1 per 3 PR kuadrat dalam kurung ini yang belum adalah ini 2 ya 2 R ditambah dengan ini sudah di luar tinggal ditambah dengan T ya seperti ini oke saya pikir cukup 3 saja lalu yang ini kamu bisa coba sendiri supaya kamu juga harus kreatif untuk mencoba-coba bahwa matematika adalah try and error mencoba dan salah kalau kita tidak pernah mencoba kita tidak akan pernah bisa ya oke begitu saja sampai jumpa lagi